Masih bersama kami pemirsa, penerimaan peserta didik baru di kota Tanjung Pinang untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama akan dimulai pada Jumat 27 Mei 2022, di mana penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2022 dipastikan masih menggunakan sistem zonasi atau berdasarkan jarak tempat tinggal siswa dan sekolah. Penerimaan peserta didik baru di kota Tanjung Pinang untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama akan dimulai pada Jumat 27 Mei 2022 mendatang. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2022 dipastikan masih menggunakan sistem zonasi atau berdasarkan jarak tempat tinggal siswa dan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang Endang Susi Lawati menjelaskan, untuk tingkat SMP ada 4 jalur penerimaan. Yang ini jalur prestasi akademik dan non-akademik, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan perpindahan orang tua. Sedangkan untuk SD tidak ada jalur prestasi. PPDB tahun ajaran 2022-2023 akan dilaksanakan dengan menggunakan 4 jalur. Yang diawali dengan jalur prestasi yang berlaku hanya untuk disatuan pendidikan SMP. Itu dilaksanakan di tanggal 27, kemudian pengumumannya 27 dan 28, pengumumannya 29, kemudian daftar ulangnya di tanggal 30 dan 1 Juli. Kemudian selanjutnya, tanggal 4 Juli akan diadakan jalur selanjutnya, yaitu zona, kemudian jalur afirmasi, dan juga jalur perpindahan orang tua. Nah, ketiga-tiganya itu dilaksanakan pendaftarannya di tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Juli, kemudian pengumumannya di tanggal 7 Juli, dan daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Juli tahun 2022. Persyaratan khusus untuk jalur akademik itu kita, prestasi itu ada dua dari non-akademik dan akademik. Kalau akademik itu bisa dilihat dari nilai rapor dari semester 1. Kalau non-akademik, prestasi di luar akademik, misalnya prestasi olahraga, mewakili Tanjung Pinang di tingkat provinsi, itu jalur non-akademik. Nah, kemudian kalau untuk jalur zonasi, itu dibuktikan dengan kartu keluarga dan kakak. Untuk jalur afirmasi, itu tetap dengan akta kelahiran kakak, kemudian ada kes PKH dan PIP itu salah satu bisa ditunjukkan. Kalau untuk jalur perpindahan orang tua, tetap dengan akta kelahiran kakak, dan juga biasanya ada surat tugas dari orang tua karena perpindahan tugas itu tadi. Untuk orang tua, wali murid, peserta didik, mendaftarlah secara langsung, secepatnya. Jangan menggunakan perwakilan. Jangan percaya dengan hal-hal yang di luar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Dignas. Jalur zonasi yang disediakan sebanyak 75% dari total kuota, 10% jalur prestasi, 5% perpindahan orang tua, dan 10% jalur afirmasi. Anda menginformasikan, PPDB dimulai dengan penerimaan siswa melalui jalur prestasi pada 27 Mei 2022, dan akan diikuti jalur zonasi dan jalur lainnya.